Alhamdulillah Terus itu ikrah rohani kita Lalu pagi-pagi udah begitu mantep pak Tapi pagi-pagi bapak udah berjangit Sampai sore begitu terus Suwe banget gue Pagi-pagi bapak begitu Sampai sore suwe Sudah bener Kan mindset Kalau anak sekarang bilangnya Mainset orang itu bagaimana pagi-paginya Pagi-pagi bapak Nabrak pintu berjangit Terus pak habis siang Mengeluarin motor pintu kena Mengeluarin motor kaki kena Lagi jalan Pakai kepaduk Emang apa? Karena mindset itu dari awal udah suwe Jangan ada suwe Kalau pagi-pagi Kalau pagi-pagi bapak bilang Sehat 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 Sampai sore sehat Tapi kalau pagi-pagi bapak udah nuluh aja Sakit mulu Sampai sore itu puing agak hilang-hilang Ini mindset namanya Ya Umat islam itu pagi-pagi Rauditubillahi robba Terus ya Insyaallah mindsetnya sampai sore Baik Ya Ini Kadang-kadang kurang dipahami Mau orang baca gitu Ya Baca yang namanya Akidah Al-Mujmala Itu Nah baca itu Alhamdulillah Terdapat keberkahan Dari purgur kita Bismillahirrahmanirrahim Terlanjutkan Pelajaran ini menjadi penting Karena kita bagian dari sini Yang hadir ini bagian pengurus musola Yang hadir disini orang-orang yang tukang urusin musola Yang satu saat pasti jadi imam Apalagi emang tukangnya Tukang imam tiap hari Yang disebut Sholat Rawatib Ya Di bagian yang harus kita perhatikan ini Saran yang ketiga Kemaren kan yang kedua Adalah Orang itu Jangan dulu takbir Seorang imam Sebelum melihat makmum Ke belakang Lihat posisinya Lempung ngapak-ngap Longgar Apakah Keputusan pemerintah Dalam hal ini Udah Karena makovid Udah kagak romannya Rapetin aja Udah barisan Yang romannya Rasanya Pilek-pilek Batok-batok Di rumah aja udah Ya Pengen juga kemusola Pilek-pilek Batok-batok Masker jangan dilepas Kalian mau pengen juga rasanya Sayang-sayang Bener gue ini Begitu Masker jangan dilepas Gara-gara lo atuh Orang sembahyang Jadi batok-batok Ya Sekarang lo orang batok Kita sembahyang Deket bagaimana Dia yang batuk Kita yang sembahyang Di samping dia yang batuk Kita lagi mikir Eh deh Tuh Udah di rumah aja Yang ketiga Seorang imam Harus mengeraskan Meninggikan Meninggikan siapa si imam Sautahu pada Suaranya Bit takbiratin Ini jama Apa maknanya Takbiratin Pada beberapa takbir Khususnya Takbiratul hiram Yang kedua Takbiratul intiqor Imam pada takbir itu Suaranya Aku kuat Jelas kuat Kenapa Biar makmum Takbiratul hiram Mulai sholat Kalau gak kuat Apalagi yang jauh Maksudnya Yang jamaahnya banyak Ya Jadi yang di belakang Tinggal bujek Kenapa Lah bukirin belum mulai Nah kanan gak kedenger Gak kedengeran Ya Walayar fa'ul Makmumu Nah ini Walayar fa'ul Dan jangan mengeraskan Jangan meninggikan Al makmumu si makmum Buat makmum Sautahu Suaranya Justru kalau makmum Jangan Jangan keras-keras Dimana Illa Bikodri Mayus Mi'u Illa Kecuali Bikodri Sekira Mayus Mi'u Ma sesuatu Yusmi'u Yang mendengar Siapa si makmum Napsahu Dirinya Sendiri Cukup Buat makmum Dia dengar Sendiri Jangan pakai Kuat Jangan pakai Kuat-kuat Makmum ketika Takbir Intiqal Ketika takbir Ratul ihram Harus Mendengar Dirinya Sendiri Harus Diucapin tuh Apalagi ketika Takbir Ratul ihram Allahuakbar Ngomong mulutnya Jangan cuma Angkat tangan doang Mulutnya Kagak Ngomong Kan justru yang wajib Ngomongnya Yang rukun itu Ngomongnya Bukan angkat tangannya Allahuakbar Itu rukunnya Bukan angkat Angkat tangan Enggak masalah Enggak dikerjain juga Adanya Ngangkat tangan Kagak Ngomong Masih ngomong Allahuakbar Angkat tangan Iya Tapi diem aja Diem aja Kagak ada Di luar Suaranya Maka harus Didengarkan oleh Dirinya Sendiri Selesai Ini mah Gampang Biasanya Ini mah Yang berikut Ini yang Harus kita Pahami Wa yanwi Al imamu Al imamata Liyanalal Fadli Fa'idha Lam yanwi Sohhad Solatur Kaumi Wa yanwi Al imamu Imam Harus Berniat Al imamata Jadi imam Soli Fadol Sub'i Rok Ataini Mustab Bilal Kiblati Adaan Imaman Kudu 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 Pakai Adaan Imaman Yang jadi Imaman Apalagi Kalau Solat Jumat Imam Solat Jumat Kagak Baca Adaan Imaman Awas Gak sah Dia Solat Jumat Karena Kalau Solat Jumat Itu Wajib Berjamaah Dan Dia Jadi Apa Kalau Dia Enggak Niat Berjamaah Dia Berhati Dia Sembaya Dia Jangan Ngomongin Ma'amun Dulu Kita Ngomongin Imam Imam Sholat Jumat Tidak Niat Adaan Imaman Berarti Itu Imam Sembaya Sendiri Di belakang Belakang Emang Ada Orang Jumat Sendiri Wah Ini Bila Jadi Imam Di Baik Ya Budu Di Apain Itu Diucapin Soal Di Fadal Jum Ati Rok Atain Mustab Bila Bila Tihadaan Imaman Lillahi Taha Kesempatan Ini Saya Enggak Mau Beresin Yang Yang Pada Yang Pada Bertolak Belakang Dengan Liat Ini Enggak Gak 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 Ini Sagi Maas Orang Yang Menjadi Imam Adaan Imaman Budu Masa Ada Orang Soal Jumat Tid Dewet Gimana Sih Ya Untuk Apa Liyana Lalfadla Untuk Mendapatkan Keutamaan Jamaah Ngomong Imaman Lillahi Taha Untuk Mendapatkan Keutamaan Jamaah Apalagi Jamaah Sholat Jumat Fahidha Alam Yan Nui Ida Alam Yan Nui Alat Ur Gita Ida Alam Yan Nui Jika Dia Gak Niat Imam Nah Loh Kan Bisa Lupa Atau Gak Aku Baca Ida Alam Yan Nui Jika Dia Tidak Niat Menjadi Im Menjadi Imam Fahidha Lam Yan So'at Ya So'at Jamaah Sah Sah So'at Namun Namun Parah Jamaah Kaga So'at 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 Sah Sah So'at Apa So'at Salatnya Si Imam Nyingkagan Niat Menjadi Imam Tapi Sah Nya Mun Parindahan Sendiri Bangun Bangun Tapi Masjid Eh Dihitung Dari Dewi Kan Lugi Itu Ya Waso'at Solatul Kaumi Sa Solatul Kaumi Solat Kaum Apa Solat Kaum Ma Ma'amun 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 Ya Sah Ida Nawal Iktida'a Apabila Nawal Berniat Siapa Kaum Ida Nawal Apabila Berniat Siapa Kaum Ma'amun Maksudnya Jamah 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 Al-Iktida'a Pada Mengikuti Imam Mengikuti Imam Dibuktikan Dengan Apa Dibuktikan Dengan Adaan Makmuman Gitu ya Ini Imam sudah selesai Ini Jangan Kebawa Imam lagi Nanti Mesti Kebawa Imam lagi Apabila Seorang Atau Makmum Ida'a Nawal Apabila Makmum Berniat Al-Iktida'a Untuk Ngikut Bersama Imam Berarti Ngikutnya Sholat Berjamaah Dengan Niat Salih Fadlar Subir Kata ini Mustafil Al-Gibnati Adaan Imam Adaan Mak Kita Tadi Ini Kecuali Ustaz Dayat Ya Wanalu Padlar Budwah Manalu Dan Mereka Memperoleh Padlar Budwati Keutamaan Berjamaah Jadi Dua-duanya Budunia Jangan Ada Otomatis Pak Kalau Ada Otomatis Ada Ngomong Gini Kita Makan Jadi Makmum Otomatis Gak Bisa Otomatis Kita Makan Jadi Makmum Otomatis 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 Kita Masalah Jamaah Gitu Katanya Otomatis Kudu Diapain Kudu Diomongin Emang Metik Otomatis Ya Tuh Apabila Makmum Meninggalkan Niat Menjadi Makmum Batolat Solat Tuhu Bukan Solat Yang Batal Maksudnya Batal Apanya Batal Kejamaah Annya Solat Masah Cuma Bapak Tidak Tidak Menjadi 27 Solat Menjadi Masah Karena Yang Membatalkan Solat Bukannya Jadi Makmum Bukan Jadi Imam Bukan Itu kan Bukannya Membatalkan Solat Jadi Kalau Ada Orang Solat Di Musola Di Masjid Banyak Bersama Mereka Makmum Tapi Dia Gedeg Amat Imam Dia Pengen Sosial Aja Datang Ke Masjid Datang Kemusola Biar Buyuk Biar Apa Tapi Dia Gedeg Amat Imam Ini Padahal Makrib Salah Salah Kati Mustaf Bila Tihada Nilai Ta'ala Padahal Jadi Makmum Tapi Nggak Di Omongin Cuman Pengen Dilihat Bahwa Dia Masih Solat Bersama Sama Ya Berarti Dia Solat Diri Kan Ada yang Begitu Kali Pembahasan Ada yang Begitu Kali Kenapa Gue Gedeg Nih Imam Begini 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 Bih Bagaimana Ustaz Begitu Ya Tetap Dalam Pikih Memperoleh Keutamaan Jamaah Ya Harus Diucap Ya Kalau Dia Nggak Mengucap Ya Hilang Keutamaan Jamaah Tapi Dia Sudah Bagus Kepada Orang Bagus Sosialisasinya Ada Orang Gedeg Amat Imam Imam Bagus Bagus Guru saya Ngajarin Jangan Nelaktak Nilai Imam Selesai Apa Nelaktak Nelaktak Bikin Apa Apa Dihaduin Gitu Imam Siapa Sih Sianu Dia Makan Begini Kebanyakan Gitu Tuh Nggak Usah Udah Ya Ngilangin Kehlasan Kita Menjadi Makmum Kan Makmum Itu Ihlas Dipimpin Nah Kalau Artinya Mas Nguruh Naja Arti Ngeruh Jadi Makmum Repot Makanya Kalau Guru saya Jangan Nelaktak Siapa Imamnya Si Anu Udah Allahu Akbar Urusan Yang Dia Lakukan Urusan Dia Am Allah Urusan Sekarang Dia Jadi Imam Saya Kalau Bapak Pikirin Nyari Orang Buat Jadi Imam Bapak Pergi Kemekah Solong Kalau Bapak Pikirin Kenapa Karena Terlalu Nelaktak Dia Makan Kadang-kadang Bacaan Patayanya Kurang Bener Ato Padahal Bapak Dengomong Begitu Mulai Dengurangi Eto Maksim Anjing Mulu Aduh Contoh Ini Kadang-kadang Begitu Ada Makmum Tuh Begitu Ya Jadi Kebanyakan Apa Kebanyakan Menilai Imam Kalau Bapak Pengen Berimam Berimam Amor Yang Bener-bener Ya Semoga Yang Di Mekah Yang Bapak Kenal Juga Gak Amor Orang Yang Yang Posto Macem Bagus Tapi Yang Namanya Di Indonesia Udah Bismillah Saya Bermakmum Kepada Dia Ya Ikutin Udah Kalau Bapak Merengkal Kagak Dihitung N Ha Si Han S itu